Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno menyebut, mundurnya Mahfud dari Kabinet Jokowi akan berdampak positif pada perolehan suara paslon nomor urut 3. Sandiaga mengaku pihaknya yakin suara Ganjar Mahfud bisa naik mencapai 30%. Apalagi menurutnya, saat ini elektabilitas Ganjar sedang rebound. Hal itu diungkap Sandiaga Uno pada Rabu 31 Januari 2024. Tentunya sekarang di 13 hari terakhir kita harapkan bisa mengawal peningkatan suara setifikan karena Pak Ganjar ini sedang rebound dan di momentum ini kita kawal, untuk kita menyakini, kita akan bisa mengangkat suara Ganjar di atas 30%. Sandiaga menyebut, tidak ada yang berubah dari strategi TPN setelah Mahfud MD menyatakan pengunduran diri. Pihaknya hanya ingin fokus untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 tersebut. Menparekraf itu juga menyinggung potensi penyalahgunaan jabatan saat seorang Menteri yang menjadi peserta pemilu berkampanye. Menurut Sandiaga, masyarakat akan sulit membedakan situasi bekerja atau kampanye. Namun, ada pertimbangan amanah sebagai peserta pemilu yang harus dimaksimalkan. Sebelumnya Mahfud menegaskan, dirinya akan mundur dari kursi Menko Polhukam. Mahfud rencananya ingin menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Terima kasih telah menonton!